Halo teman-teman semua, semangat datang di channel saya, channel Arga Dewanto kita akan belajar kembali di software 3D Blender pada pertemuan hari ini kita akan coba membuat suatu objek mengikuti objek lainnya seperti kamera ini, jika kita geser, dia tidak mengikuti suatu objek nanti kita akan coba kamera ini mengikuti objek kubus yang berwarna biru ini caranya mudah, kita buat targetnya dulu, saya menekan shift A, lalu saya pilih empty disini kita pilih plane axis, saya scale, saya perbesar agar terlihat nah, empty ini atau axis ini nantinya akan menjadi target kamera langsung aja bagaimana caranya kita klik kamera, lalu kita masuk ke objek constraint properties letaknya ada di sebelah kanan ini lalu kita pilih pada menu tracking kita track 2 aja disini targetnya kita tentukan kita pick aja di objek empty maka jika kita menekan G atau grab pada kamera kamera ini akan mengikuti dari target empty tersebut jadi emptynya juga kita bisa atur posisinya dimana maka kamera akan mengikuti pergerakan empty begitu juga pada cahaya biasa cahaya area atau spot dia memiliki arah cahaya kita bisa juga atur nah, ini kita tidak bisa atur targetnya caranya sama kita masuk ke object constraint properties disini lalu kita add object constraint kita pilih track 2 kita juga bisa mencari targetnya disini kita cari aja empty maka otomatis lampu area tersebut sudah mengarah ke target oke, demikianlah video hari ini tutorial bagaimana caranya membuat objek kamera dan lampu mengarah ke suatu axis terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian suka silahkan beri komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat oke, terima kasih sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati